Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Cikgu Tutorial Untuk kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat kerah sanghai untuk wanita Dalam yang kita perlukan yaitu pertama ada gunting Gunting kemudian penggaris lengkung atau penggaris panggul Kita sering menyebutnya dengan penggaris panggul Kemudian ada kertas daur ulang Ini kertas yang agak tebal Bekas dari tempat baju Kalau kita beli baju di toko biasanya kita dapat kertas seperti ini Nah ini bisa kita gunakan sebagai mal Mal atau pola untuk kerasan hai Dan selanjutnya Polvoin atau spidol atau pensil juga bisa Untuk menggambarnya Dan tak ketinggalan yang paling utama yaitu ini Matran atau matpline Nah langkah pertama saya akan mengukur lingkar leher dari yang punya baju Misalnya saya ini mengambil ukuran dari dia Nanti saya ukur dulu Nah ini saya akan mengukur leher dari dia Dan kita lihat 44 Oke Ketik aku Jangan kemana-mana Tetap setelah tadi kita mendapatkan ukuran 45 Ini Ke 44 Dari 44 ini Kita bagi 2 Berarti 22 Karena nanti kita bikin polanya Pola setengah Pas Ini Ketas Bekas ini Kita potong Kita potong dulu seperti ini Dibat Terus Nah kita ambil bagian depannya aja Kita ambil depannya saja Seperti ini Dan Nah seperti ini Kita ambil bagian depannya saja Seperti ini Dan tadi kita sudah mendapatkan ukuran 44 Ini Jadi sudah diukur Ke Leher 44 Setengahnya Jadi 22 22 Ini saya ke standar A B Lalu B ke Kiri Itu 10 cm Saya kasih tanda C A Naik 3 cm B Juga Naik 3 cm Garis lurus Kita hubungkan Lalu A Turun 1 cm Ini A Naik 3 cm Kita hubungkan Saya kasih tanda A 1 Lalu A Turun Naik 1 cm Ini saya kasih tanda A 2 Lalu A 2 Tarik garis lurus ke C Saya bentuk Seperti ini Lalu A Lalu A Itu garis Hiku ke atas Naik 2,5 Saya bentuk Seperti ini Lalu Masuk Satu Setengah Lalu kita Bentuk Seperti ini Cerinya Seperti ini Lalu Ini tinggal Diluruskan Ini sesuai Selurasi Setelah itu Kita potong Setelah 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 sudah saya potong seperti ini saya akan tunjukkan cara memasang kerasang hai pada bus yang dibutuhkan kain keras seperti ini caranya saya lipat menjadi dua cepatnya di dua jadi dua ini saya kasih jalur pentul seperti ini sup supaya tidak terlalu keras saya menggunakan kain kerasnya satu saja dua lapis saya kasih kain keras karena nanti terlalu tebal seperti ini tadi saya sudah memotong kainnya ini dua bagian saya menggunakan yang satu tidak saya kasih kain keras karena nanti tebal satu saja ini saya beri kampu satu senti atas satu senti kalau satu senti atau satu setengah satu senti satu setengah saja jangan lebar-lebar kampunya saya itu saya gosok kain kerasnya tadi ke kain ini ini sekitar satu senti kampunya caranya juga jangan digosok gini nanti bisa mengubah ukuran caranya ditekan seperti ini setelah itu pertama seperti ini bagian atasnya keliling seperti ini seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati